Intro Oke guys, di video kali ini, Mimin akan mencoba membahas 5 hero tank terbaik dan terkuat di season 10 Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, agar dapat membantu channel ini ke depannya Sesuai dengan namanya, hero tanker adalah role di dalam game yang bertugas menjadi benteng di depan saat war berlangsung Biasanya, role ini cocok untuk hero-hero yang memiliki hape yang besar, serta armor yang besar juga Berikut 5 hero tank terbaik dan terkuat di season 10 versi Blurant Gaming Yang pertama, Minotaur Minotaur merupakan hero tanker yang mempunyai pertahanan dan darah yang cukup tebal Memiliki skill pasif yang dapat meningkatkan setiap kali basic attack dan skill-nya saat melakukan hit terhadap unit lawan Dan ketika skill pasifnya mencapai maksimum, Minotaur akan memasuki kondisi rage dan mendapatkan bonus damage, armor, dan magic resistance Tentu, dengan skill pasif yang seperti ini, membuat Minotaur menjadi hero baris depan saat terjadinya war Minotaur juga mempunyai skill yang bisa meregenerasi hape berdasarkan damage yang telah diterima Dan teman satu timnya juga akan menerima regenerasi hape tersebut Skill ini sangat membantu untuk menyelamatkan hero lain pada saat pertempuran Lalu Minotaur juga memiliki skill yang dapat menyebabkan efek slow kepada musuh yang berada di sekitarnya Hal inilah yang membuat Minotaur menjadi tank yang dapat diandalkan untuk menjadi support Yang kedua, Tigreal Sebelumnya, Tigreal merupakan hero tanker yang tidak begitu diperhitungkan Tapi di awal season ini, Tigreal menjadi hero tanker yang sering dipik setelah ultinya di buff Dimana ulti dari hero ini sekarang akan menarik atau menjedot lawan yang berada di sekitar Dan menyutuhnya selama beberapa saat Ulti Tigreal saat ini dapat menjadi momok saat terjadi war besar Karena jika berkumpul dan terkena ulti Tigreal Maka akan dipastikan tim kita akan menang dalam pertempuran tersebut Dan cooldown dari skill ini pun dipercepat Ulti Tigreal juga sangat cocok sebagai serangan kombo yang sangat susah untuk dihindari Lalu skill attack wave-nya juga di buff Yaitu ketika kita menggunakannya Mana yang berkurang menjadi lebih sedikit Dan mempunyai efek pasif yang dapat menjadi kebal atau imun Beberapa saat setelah mendapatkan 4 stack dari skill pasifnya Tiga, Johnson Tanker ini masih selalu menjadi langganan bender di draft pick Karena Johnson merupakan tanker yang bisa menggeng lawan Serta dapat menjadi inisiator yang baik dalam pertempuran Dengan menggunakan ultinya Hero ini dapat dalam sekejap membantu tim Atau mencari musuh yang akan menjadi target Serta dapat membawa satu teman dalam tim untuk menyerbu lawan Dan biasanya ultinya ini sering dijadikan kombo serangan yang amat sangat mematikan Hero ini juga memiliki pasif yang sangat dibutuhkan bagi seorang tanker Yaitu shield atau HP tambahan yang bisa menyerap serangan atau damage selama 10 detik Efek pasif ini aktif saat HP Johnson berada lebih rendah dari 30% HPnya Selain memiliki efek pasif yang bisa menyerap damage dalam jubah besar Johnson juga mempunyai skill yang menyebabkan efek slow kepada lawan Dan mengstun lawan dalam satu area Dan inilah yang menjadikan Johnson sebagai tanker yang paling berani dalam pertempuran Dan menjadi hero tanker tipe area yang sangat ditakuti musuh Yang keempat Gatot Kaca Hero tanker asal Indonesia ini menjadi populer kembali setelah sebelumnya sempat dirang di pick karena nerf Akan tetapi di season ini Gatot Kaca terkena buff yang menjadikannya mulai lagi dilirik dalam mode rank Mana dasar dan pertumbuhan armor ditingkatkan Serta ulti dari hero ini juga mendapatkan buff Yaitu sekarang akan mengknock up lawan dari luar lingkaran Dan menarik mereka ke tengah area Serta apabila unit lawan yang berada dekat pada tengah area tersebut Akan diknock up untuk durasi yang lebih lama Efek pasif dari Gatot Kaca cukup unik Yaitu mengubah HP yang hilang menjadi physical defense Jadi apabila semakin besar damage yang diterima dan HP yang hilang Maka otomatis physical defense dari Gatot Kaca pun meningkat atau semakin kuat Dan jika Gatot Kaca memberikan damage kepada lawan dengan HP yang lebih tinggi Maka akan memberikan atau meregenerasi sedikit HP Gatot Hero ini juga memiliki skill yang berguna untuk pengalihan serangan sehingga musuh menggunakan basic attack kepadanya Tentu ini cocok sekali dengan efek pasif yang dipunyai Gatot Karena selain dapat meningkatkan physical defense Juga dapat menjadi tameng saat pertempuran Inilah yang disebut hero tanker sejati Yang kelima, Akai Akai adalah hero tanker yang familiar Atau sering kita temui di dalam mode ranked atau klasik Karena hero ini termasuk hero yang mudah untuk digunakan Memiliki skill yang dapat mengstun lawan dan menerai lawan Ketika Akai menyerang musuh yang ditandai Maka basic attacknya kepada target yang memiliki mark atau tanda akan bertambah sebagai physical damage Akai memiliki skill pasif Yaitu setiap kali menggunakan skill Akan mendapatkan sebuah pelindung atau shield yang menyerap hingga 6% dari maksimal HPnya Efek ini berlangsung selama 2 detik Ulti dari Akai lah yang membuat hero ini selalu menjadi alternatif hero tanker Karena dapat membuat hero musuh menjadi tak berdaya Karena ketika ulti, Akai menghapus semua efek crowd control Yang dimaksud efek crowd control disini Yaitu skill yang dapat memberikan status tertentu terhadap musuh Sehingga membatasi gerak mereka Efek tersebut bisa saja berupa stun, silence, airborne, knockback, dan yang lainnya Ultinya juga dapat menjadi inisiator saat pertempuran Maupun untuk menjauhkan atau meladikan diri dari musuh Akai merupakan hero yang bisa bikin kesal musuh karena skill ultinya Itulah beberapa rekomendasi hero tanker terbaik pada season 10 ini Adakah dari tanker ini yang merupakan hero favorit kalian guys? Silahkan komentar di kolom komen Terima kasih telah menonton!